Intro Berita dari Banjarbaru Asosiasi pemimpin Kabupaten seluruh Indonesia atau Akkasi menggelar konser amal untuk Palestina Acara konser amal penggalangan dana untuk Palestina di lapangan Murjani Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibuka lantunan lagu dari grup Ben Wali akhir pekan tadi Konser amal ini mampu menyedot ribuan penonton Tak hanya Ben Wali, konser ini juga menghadirkan grup musik legendaris asal ibu kota Power Metal Acara penggalangan dana untuk Palestina turut diisi lantunan indah puisi Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur Gemerlap konser musik yang digelar oleh Asosiasi Pemimpin Kabupaten se-Indonesia atau Akkasi tidak hanya berlangsung semarak tapi mampu membius penonton dalam suasana riuh gempita Ketua Asosiasi Pemimpin Kabupaten se-Indonesia Mardhani Hamaming mengatakan konser amal untuk Palestina ternyata mampu mengumpulkan dana sebesar 1,4 miliar rupiah lebih dari target 1 miliar rupiah Masalah Palestina ini bukan urusan agama tapi masalah penjajahan di muka bumi tidak ada agama pun yang membenarkan dan acara ini diadakan tidak ada membicarakan masalah partai karena semua partai hadir kita mengundang para ketua-ketua partai yang ada dan juga kemudian untuk para ketua partai yang sudah hadir juga disini dan Alhamdulillah mudah-mudahan malam ini kita target bisa dapat 1 miliar lebih Amin ya Allah Amin dan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf para penjabat yang tadi melaporkan kepada saya mengumpulkan dana kalau tidak salah 230 juta ya 250 juta tadi terakhir ya ditambah nanti dari pengusaha yang ada di Tanah Bumbu mengenakan menjadi 500 juta puncak acara sosial bertajuk masyarakat Banua Bersama Palestina ini ditutup manis oleh penampilan grup band Power Metal dengan nantunan suara emas sang vokalis Arul Evansah Muhammad Lutfidarlan Kasselkos melaporkan dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan Terima kasih telah menonton!